Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, gimana kabar? Kembali lagi dengan saya, Saifu Labib disini di pelajaran ASC kelas 12 Pada kali ini kita akan membahas materi tentang VPN atau Virtual Private Network Apa sih itu VPN? Cara kerjanya seperti apa? Kemudian macamnya teknologinya akan kita buat disini insya Allah Oke, langsung saja kita masuk ke dalam materi Apa sih itu VPN? VPN itu adalah kependekan dari Virtual Private Network Kalau di bahasa Indonesia kan itu adalah jaringan virtual pribadi Secara garis besar, fungsinya adalah mengakses jaringan lokal menggunakan internet Jadi ada sebuah LAN di sebuah perusahaan Kita bisa mengaksesnya tanpa harus kita terkoneksi langsung dengan kabel ke jaringan tersebut Teknologi yang digunakan adalah teknologi apa? Teknologinya adalah teknologi tunneling Apa itu akan kita bahas di slide selanjutnya Dalam VPN kita seolah-olah akan membuat perawangan pribadi sendiri untuk menghubungkan ke internet Setelah kita menggunakan VPN Kita tidak langsung terhubung ke internet Tetapi yang terhubung langsung ke internet itu adalah VPN provider Server VPN kita Ini Ini yang terhubung langsung Sedangkan kita tidak terhubung ke internet Seperti itu Kita terhubung ke sini Baru ke internet Data-data yang melalui jaringan ini akan dienkripsi Alas dibungkus dan diacak Sehingga orang yang mendapatkan data tersebut tidak akan bisa membukanya Tidak akan bingung untuk dibuka Data tersebut disandikan sehingga tidak bisa dibuka oleh orang lain Hanya bisa dibuka oleh kita Ini Dan juga VPN provider ini Server VPN kita Kalau kita umpamakan Kita seperti membuat Apa namanya Pipa tersendiri di tengah sungai Untuk mengalirkan air Sama-sama mengalirkan air Tetapi Berbeda Kalau sungai Kalau kita mengalirkan air Melalui sungai Pasti airnya akan tercemar Beda cerita Kalau kita membuat pipa sendiri Meskipun kita tanam di sungai Atau di tanah Itu selama pipanya tidak bocor Itu tidak akan tercemar airnya Sama seperti itu Data-data yang kita lewatkan melalui VPN Di sini Data ini Tidak akan tercemar Ataupun tidak akan bisa dibaca oleh orang lain Selama kunci VPNnya tidak bocor Seperti itu Meskipun di sini Koneksi di antara VPN provider dan internet Itu tidak terenkripsi Jadi kalau ada orang ingin menyerang kita Padahal kita berlindung dibalik VPN provider Maka yang kena adalah VPN providernya ini Ini akan kena Sedangkan kita tidak akan terkena Dampak apa-apa Seperti itu Fungsi Fungsi utama dari VPN itu adalah Mengamankan jaringan Jadi di sini Kalau misalnya kita konek ke internet Melalui VPN seperti ini Nah di sini Apa data-data yang lewat ke internet Itu tidak akan bisa dengan mudah oleh hacker Dibaca Seperti itu Contoh penggunaan yang paling Apa namanya real di sini Contoh penggunaan yang paling umum Itu adalah saat kita pakai wifi ID Atau mungkin wifi di cafe misalnya Kalau misalnya kita ke cafe Kemudian kita Konek pakai wifi di cafe Bisa jadi Bisa jadi ya Orang cafe itu ada yang iseng Mereka Menginstall program Untuk mencatat Data yang kita Data yang lewat di server tersebut Data yang lewat di wifi tersebut Kemudian dari data itu Bisa digunakan untuk Menghack akun-akun kita Nah Kalau kita menggunakan VPN Maka meskipun data Yang lewat Jaringan tersebut Bisa disimpan oleh penyerang Tidak akan bisa dibaca Karena datanya sudah terenkripsi Sudah disandikan Sudah dikodekan Sehingga tidak Sehingga akan susah Untuk dibaca oleh penyerang Seperti itu Ini adalah fungsi utama Dari VPN Fungsi yang kedua Di sini kita masuk ke ranah bisnis Kalau di dalam bisnis itu kan Kalau di dalam kantor itu Pasti ada yang namanya Kantor cabang Dan juga kantor pusat Supaya jaringan koneksi Program yang digunakan oleh Perusahaan itu aman Maka Idealnya Idealnya itu Program Perusahaan Itu hanya bisa Diakses secara lokal Nah tapi kan ini Ada kantor cabang Ya Kita bisa membuat jaringan lokal Meskipun Antara kantor cabang Dengan kantor pusat Itu jaraknya ratusan kilometer Misal kantor pusat di Jakarta Kantor cabang di Magelang Kalau kita tanpa menggunakan VPN Kita harus mengulur kabel sendiri Dari Magelang ke Jakarta Ratusan kilo Dan itu akan sangat mahal Tetapi kalau kita menggunakan VPN Itu insya Allah Akan seaman Kita menggunakan kabel sendiri Seperti itu Kemudian fungsi yang ketiga Masih berkaitan dengan Apa namanya Use case business Masih berkaitan dengan Kasus bisnis Jadi disini misalnya Ada orang yang kerja dari rumah Work from home Nah Kalau work from home Kemudian data-data Kerjaan tidak diamankan dengan VPN Itu rawan sekali untuk Di apa namanya Dicuri data-datanya Maka dari itu Biasanya perusahaan besar Perusahaan yang benar-benar Memiliki rahasia Itu menggunakan VPN Untuk apa namanya Diberikan kepada Apa pekerja Di rumah Yang work from home Sehingga bisa Connect langsung Ke Apa namanya Ke kantor Jadi seolah-olah Teleworker ini Pekerja rumah ini Berada di kantor Meskipun Koneksinya menggunakan Koneksi internet Seperti itu Jadi lebih aman Intinya Kalau kita pakai VPN Itu lebih aman Itu Fungsi yang terakhir Itu adalah Kalau kita ingin Membuka situs yang di block Pada saat kita Menggunakan VPN Kita akan seolah-olah Terkoneksi Menggunakan komputer Yang lain Tidak menggunakan Komputer ini Tapi menggunakan Komputer ini Apa namanya Internet akan Mendeteksi Yang connect Ke internet Itu adalah Server VPN Bukan user VPN Jadi misalnya Kita Connect Menggunakan server VPN Yang ada di Singapura Maka Otomatis Situs yang kita buka Akan mendeteksi kita Connect Ke situs mereka Dari Singapura Padahal kita ada Di megelang Seperti itu Nah karena kita di Singapura Maka mungkin Apa namanya Situs-situs yang Di block di Indonesia Atau mungkin Situs-situs yang di block Di lingkungan Sekolah mungkin Misal Facebook Instagram Itu bisa Dibuka Karena Server Facebook Itu mengira kita Berada di Singapura Jadi ya oke-oke saja Karena Server Facebook itu Merasa Sedang berhubungan Dengan orang Singapura Maka dari itu Mereka akan memberikan Konten khas Singapura Seperti itu Oke Lanjut lagi Nah Di dalam Virtual Private Network Itu ada beberapa Teknologi atau solusi Yang pertama adalah PPTP Yang kedua adalah IPsec Yang ketiga adalah SSL Pada PPTP Atau Point-to-point Tunneling Protocol Disini adalah VPN yang Jenis VPN yang Pansenderhana Ini adalah Solusi VPN Versi awal Jadi disini Langsung Nembak Ke Apa namanya Server Tanpa Menggunakan Apa namanya Tanpa menggunakan Encrypsi Encrypsinya masih Primitif Seperti itu Cara kerjanya seperti apa Cara kerjanya Seperti Dial up Jadi kita Apa namanya Ngedial Apa namanya Connect ke server VPN dulu Yang dimana Koneksinya itu harus Apa namanya On terus Sama seperti Kita telpon Kita koneksinya harus On terus Kemudian ini Adalah tunneling Yang paling sederhana Seperti itu Encrypsinya adalah MSCAP dan MPE Itu dua-duanya Dari Windows Dan itu Windowsnya Versi Windows Windows Sejak tahun 2000an lah Intinya PPTP itu Sudah jarang sekali Untuk dipakai Karena sudah Karena tidak aman Seperti itu Tapi dulu Pernah dipakai Yang kedua adalah IPsec IPsec ini adalah VPN via IP Secure Protocol Ini adalah Pengembangan dari PPTP Kalau di PPTP Encrypsinya itu Masih primitif Kalau ini lebih Apa namanya Lebih Bagus Encrypsinya Standar ini Dibuat oleh IETF Atau Internet Engineering Task Force Ini adalah Badan resmi Yang di Apa namanya Yang mengatur Internet di dunia Ya Protokolnya Disini juga Apa namanya Mengatur Keamanan Point-to-point Jadi Gimana caranya Biar aman Itu sudah diatur Di protokolnya Programnya Yang dipakai Adalah OpenSwan Seperti ini Kemudian yang terakhir Tipe yang terakhir Bukan yang terakhir Tapi Tipe yang paling umum Disini Disini Tipe yang paling umum Adalah tipe VPN menggunakan Teknologi SSL Atau secure secret layer Nah VPN ini Akan Men-encrypsikan Paket-paket kita Kalau kita Menggunakan VPN ini Paket kita Akan di-encrypsikan Menggunakan Encrypsi SSL Secure secret layer Sehingga Apa namanya Bisa Sehingga Lebih Mudah Untuk Ditransmisikan Karena SSL itu Banyak sekali Digunakan Di dalam Internet Kalau kalian Apa namanya Lihat Alamat web Biasanya ada HTTPS Itu adalah HTTP yang Sudah di-encrypsi Apa namanya Halaman web Yang sudah di-encrypsi Sehingga lebih aman Sama seperti itu Kalau VPN yang Menggunakan SSL itu Encrypsinya Sama seperti HTTPS Jadi karena Banyak yang Maka Apa namanya Banyak Banyak perangkat Yang compatible Dengan itu Maka dari itu VPN yang berbasis SSL Itu Sangat populer 90% Penyedia VPN Baik yang berbayar Maupun tidak Itu menggunakan VPN berbasis SSL Keunggulannya Itu adalah Compatible dengan NAT dan IP Dynamis Jadi kalau Misalnya Kita pakai Apa namanya Kita pakai VPS Yang Bertipe Kita pakai VPN yang bertipe PPTP Dua-duanya harus Merupakan IP publik Tetapi kalau kita Menggunakan SSL Itu kita bisa Klien kita Bisa menggunakan IP lokal Juga bisa Seperti itu Kemudian Apa namanya Keunggulannya Kedua adalah Portable Karena Compatible dengan NAT dan IP Dynamis Maka Semua perangkat Itu bisa Menggunakannya Mulai dari HP Laptop Kemudian Router Mikrotik Itu bisa Menggunakan VPN Dengan Metode SSL Seperti itu Contoh programnya Adalah OpenVPN Disini bisa Kalian cari saja OpenVPN itu Server provider Apa namanya Provider VPN Yang Apa namanya Lainnya itu Programnya itu Program VPNnya itu Bersifat open source Jadi Meskipun kita Tidak pakai Lainan mereka Kita pakai Lainan Bikin Server VPN sendiri Itu kita Tetap bisa Menggunakan Program mereka Seperti itu Nah Manfaat VPN Yang pertama Biaya lebih murah Dibandingkan Kalau kita Membuat Jaringan Full Dari Apa namanya Jaringan kabel Maupun jaringan Apa namanya Dibandingkan Kita menggunakan Jaringan hardware Asli Kalau kita Menggunakan VPN Itu jauh lebih Murah Kemudian Flexible Jadi disini VPN itu Lebih fleksibel Daripada jaringan Kabel asli Kemudian Pengaturannya Juga lebih mudah Dibandingkan Kita menggunakan Kabel asli Untuk menghubungkan Dua Kantor Misalnya Kemudian Juga mengurangi Kalimutan Dengan teknologi Tunelink Kalau kita pakai Tunelink Kita lebih bebas Untuk connect Kemana saja Seperti itu Implementasi VPN itu Ada dua Dua macam Yaitu Intranet VPN Dan juga Extranet VPN Kalau Intranet VPN Itu kita menghubungkan Dua buah jaringan lokal Jadi Jaringan lokal Dan jaringan lokal Lan dan lan Dihubungkan Menggunakan VPN Meskipun jaraknya Mungkin ratusan kilo Jadinya Jadinya tetap Jaringan lokal Jaringan lokal Jaringan lokal Tetap jadi jaringan lokal Ini adalah Intranet VPN Seperti Jadi misalnya Disini ada Local network A Misalnya katakanlah Ini A Local network B Ini adalah Katakanlah ini Local network B Jadi disini Semua komputer Yang berhubungan disini Yang ada dalam Local network A Dan B Itu bisa saling terhubung Tetapi Komputer-komputer tersebut Tidak bisa terhubung Ke internet Paham ya Jadi disini Kalau lokal Internet Itu Meskipun kita Connect ke internet Tapi Clientnya Dan servernya Itu tidak Connect langsung ke internet Tetapi hanya Connect ke jaringan lokal Yang ada Yang ada Diseberang VPN Seperti itu Jadi dari jaringan lokal A Ke jaringan lokal B Itu bisa connect Jari B ke A Itu bisa connect Tapi Computer client Misalnya disini Tidak bisa connect ke Internet Seperti itu Ini Itu adalah Internet VPN Kemudian Kalau Extranet VPN Itu digunakan Untuk Menghubungkan server Perusahaan Dengan klien Dari pihak luar Contohnya adalah VPN provider Misal Tunnel pair Atau Isi VPN Atau Turbo VPN Itu Contoh Adalah Contoh implementasi Extranet VPN Jadi VPN Hanya sebagai Jalur Bagi klien Untuk connect Ke internet Itu adalah Extranet VPN Seperti itu Nah Kemudian Masuk ke Planet Selanjutnya Yaitu Tentang Model VPN Model VPN Itu ada Dua Yang pertama Adalah Client Initiated VPN Dan yang kedua Adalah NAS Atau Network Access Server Initiated VPN Pada Client Initiated VPN Itu Client Langsung Terkoneksi Ke Server VPN Kemudian Pada Client Harus Terinstall Program Atau Setting Khusus Sehingga Bisa Connect Ke Server VPN Yang Dimaksud Kemudian Computer Client Terhubung Ke Server Menggunakan Internet Umum Kalau Kita Ilustrasikan Seperti Ini VPN Client Ini Adalah Server Nah Disini Keluar Dari Client Langsung Masuk Tunnel Tidak Kemana Mana Tetapi Langsung Masuk Tunnel Seperti Jadi Tidak Ada Data Dari Client Yang Nyasar Ke Internet Enggak Semuanya Masuk Ke Dalam Tunnel Ini Adalah Apa Namanya Kalau Kita Misalnya Menginstall Program VPN Supaya Bisa Buka Blog Seperti Itu Kita Menggunakan Metode Client Initiated VPN Selama Ada Program Yang Harus Di Install Di Client Itu Adalah Tipe Client Initiated VPN Kemudian Tipe Yang Kedua Adalah Nas Initiated VPN Network Access Server Initiated VPN Disini Client Tidak Langsung Terkening VPN Server Tetapi Client Itu Terkoneksi Ke Router Yang Router Tersebut Terkoneksi Ke VPN Server Seperti Itu Jadi Koneksinya Tidak Langsung Dan Seringnya Jarian VPN Itu Tidak Terlihat Oleh Client Client Taunya Hanya Oke Aku Pakai Internet Hanya Pakai Internet Saja Secara Normal Tidak Ada Program Khususus Tidak Ada Setting Khususus Langsung Kone Internet Padahal Itu Lewat VPN Computer Client Terhubungnya Melalui Router Terlebih Dahulu Sebelum Diteruskan Ke VPN Oleh Router Seperti Itu Jadi Apa Namanya Sebelum Masuk Ke Jarian VPN Itu Computer Client Masuk Di Nut Dulu Sehingga Tidak Kelihatan Oleh Router Tidak Kelihatan Oleh Server VPN Kalau Kita Apa Namanya Buat Seperti Ini Disini Ada Rumah Satu Rumah Dua Kemudian Ini Ada Switch Anggap Baja Switch Kemudian Disini Ada Router Nah Di router Ini Jaringan Yang Ada Disini Itu Tidak Terkoneksi Langsung Ke Tidak Masuk Ke VPN Yang Masuk Ke VPN Adalah Jaringan Ini Seperti Ini Ini Adalah Nas Initiated VPN Oke Itu Seja Presentasi Dari Saya Jika Ada Pertanyaan Bisa Jabri Atau Di Forum Diskusi Sekian Dari Saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih